Kita beralih ke Kota Pontianak, sodara belasan ribu kepala keluarga di Kota Pontianak menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah. Bantuan sosial tersebut dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Pontianak. Data pemerintah Kota Pontianak mencatat 17 ribu kepala keluarga di Kota Pontianak menerima bansos dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Pontianak secara bertahap. Bantuan itu diberikan di sejumlah kecamatan di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono mengatakan, bansos tersebut diberikan kepada masyarakat dalam rangka mengendalikan inflasi sekaligus membantu masyarakat yang terdampak inflasi. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk memberikan semangat bagi warga yang terdampak inflasi atau kenaikan harga BPM, sehingga melalui bantuan ini bisa menambah produktivitas dari masyarakat. Ada kurang lebih 17 ribu kakak yang mendapat bantuan. Ini dalam rangka untuk mewujudkan kota yang tangguh terhadap dampak inflasi. Ini juga arhan peminta pusat. Oleh sebab itu, bantuan ini kita harapkan bisa memberikan semangat bagi warga, terutama yang tidak mampu untuk bisa berkegiatan dan berproduktif dalam kehidupan sehari-harinya. Kecamatan Pontianak Tenggara mendapat giliran pertama sebagai penerima bantuan yang kemudian menyebar ke seluruh kecamatan di kota Pontianak. Paket bansos yang diserahkan kepada masyarakat terdiri dari 5 kg beras premium, 2 kg gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. Terima kasih.